baik teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kesan kita ya untuk video kali ini seperti biasa kita akan membuat minuman kekinian kembali disini sudah saya siapkan untuk bahan-bahannya ya kali ini saya akan menggunakan bahan seperti ini nah ini miljus seperti ini kemudian satu bahan lagi yaitu nescafe klasik seperti ini oke langsung kita lanjut saja baiklah sekarang ini akan saya gunting saja ya kemudian kita bisa masukkan langsung ke dalam gelas cupnya nah seperti ini kemudian ini kita siapkan gelas takar ini kita masukkan air panas ya sebanyak 100 ml nah 100 ml seperti ini kemudian langsung kita masukkan kemudian ini bisa kita aduk ya seperti ini setelah itu kita bisa sisikan dulu sekarang kita siapkan cangkir seperti ini ya kita gunting untuk nescafe nya lalu kita masukkan ke sini oke kembali kita siapkan wadah seperti ini ya ini kita masukkan air sebanyak 50 ml nah 50 ml ini kita tuangkan ke sini kemudian ini bisa kita aduk kembali ya oke kita sisikan dulu ya kita siapkan lagi yang ini kemudian kita tuangkan untuk es batunya seperti ini kita tambahkan sedikit lagi ya nah seperti ini oke untuk langkah terakhir kita tuangkan untuk kopinya ya oke seperti ini kemudian ini tinggal kita tutup saja oke ini sudah selesai ya ini adalah 2 rasa kopi dalam 1 cup varian ini bisa kita jual seharga 5000 rupiah saja di bawah ini ada rasa cappuccino dan di atasnya nescafe klasik untuk rasa ini sangat-sangat enak sekarang saya akan langsung cobain kita aduk seperti ini Bismillahirrahmanirrahim nah benar ini rasanya sangat mantap oke terima kasih Anda sudah menonton video ini ya mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa Anda like video ini jangan lupa Anda subscribe ke channel ini aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya thank you selamat menikmati